Puluhan rudal kembali diluncurkan pasukan pendudukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan pada Senin, 23 September 2024, pagi waktu setempat. Rudal-rudal tersebut menyasar desa-desa di Lebanon hingga menimbulkan ledakan. Pasukan Israel mengakui melancarkan agresi yang luas dan penuh kekerasan yang menargetkan beberapa desa dan kota di Lebanon Selatan dan BKA. Di selatan, pesawat pendudukan melakukan penggerbekan berupa sabuk api di wilayah Tirus dan Nabatieh. Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan tersebut menargetkan desa Tirus, Nabatieh, Bin Jail, Al-Zahrani dan dataran tinggi iklim Al-Tufah. Menurut media setempat jumlah penggerbekan yang menargetkan wilayah selatan meningkat menjadi 80 penggerbekan hanya dalam waktu setengah jam. Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan warga sipil terluka di Aitaroun akibat serangan Israel. Di BKA, serangan besar-besaran juga diluncurkan. Rudal-rudal IDF menargetkan setidaknya sembilan wilayah di rantai barat yang menghadap ke utara BKA. Seorang warga tewas, sementara sembilan orang lainnya terluka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.